Krishna baru mengetahui bahwa Youtube ternyata dapat menghasilkan uang Krishna kemudian mengubah akunnya menjadi akun re-uploader kompilasi adegan lucu pada film Menjadi akun re-uploader kompilasi Namun hal ini membuatnya mendapat peringatan kembali sebanyak 2 kali Dan mengakibatkan channelnya harus di-take down dari Youtube Jadi kali ini aku bakal nyoba reaksin-reaksin lagi Ya kenapa tiba-tiba reaksin? Ini ada salah satu momen pentingnya Dimana video draw my lifeku ini sudah di-publish Sudah ter-upload dan ya aku tadi sempat ngecek sedikit Tapi tahan-tahan Ya pernah tak bikinin reaksi Nek feelingku sih ya Pasti banyak yang request Mungkin video ini gak bakal bisa aku upload cepat ya Jadi aku harus tunggu Kalian harus tunggu seminggu Ini sudah muncul sekarang videonya sih Jadi terima kasih buat kalian yang sudah bersabar ya Menunggu seminggu Akhirnya keluar video reaksinnya Tapi Jangan khawatir semuanya Ini gak cuma sekedar reaksin biasa Mungkin bakal jadi video penjelasan juga Oh ya tapi Buat kalian yang gak suka nonton di bawah-bawah Kalian bisa cek sendiri langsung ya Di draw my lifeku Kalian mungkin belum nonton Kalau kalian sudah nonton Yuk 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 Kalian langsung nonton Di sini Tapi inti nih Video ini bakal panjang kayak durasi ini ya Karena aku Bakal jelas-jelasin gitu Entah kenopo kalian Sangat kipu sekali dengan kehidupan personalku Tentang masa laluku Ya Pentingin Nah sebenernya ini Gara-gara nih Covid ini guys Covid Jadi aku gak bisa kemana-mana Terus aku mikir-mikir Ya pun Ini tak bikin project Draw my life gitu Bikin draw my life Doli cerita Dan akhirnya divisualin sama Si DML Ibu Iki pak Saatnya Yang ngomongin soal Covid tadi ya Sebenernya sebelumnya disini Aku tuh Ini guys Dikasih challenge sama Yuk 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 Dictionary Nah ini Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bisa kita jawab bareng-bareng Mengetes Seberapa Kalian tahu tentang Covid ini Ya kan Nah kita jawab bareng-bareng guys Kalian juga boleh jawab gitu ya kan Yuk Nah Iki guys ya Coronavirus Virus must do no challenge Nah jadi sebelum Ya sebelum kita mulai Kita jawab-jawabin ini dulu gitu ya Oke langsung kita mulai Kalian bisa ikut menjawab bareng-bareng guys Disini Oke Manakah dari tindakan berikut Yang tidak dapat mencegah Covid A. Sering cuci tangan B. Jaga cara dari orang lain C. Cuci dengan air asin Buset dah Yuk gila jelas Kan juga boleh ikut jawab Sebelum aku menjawab ya Jika seseorang terinfeksi Covid-19 Tetapi tidak memiliki kejala Dapatkah dia menginfeksi orang lain Mungkin Tiga Mana cara karantina yang benar di rumah Mengunjungi rumah tetangga pusat Mengambil obat yang berbeda-beda Maksudnya Berjalan-jalan di lor Tambah yang mana Apol Belajar bahasa Inggris dan Yuk Belajar bahasa Inggris dengan Udictionary di rumah Sangat termanfaat sekali Pak Ini jelas sekali Manakah dari alkohol berikut ini Yang terbaik untuk mencuci tangan Untuk menjaga virus A. 95% B. 85% C. 75% Semakin tinggi mungkin Semakin mematikan Tapi tidak aman Sepertinya Komposisi yang paling cocok 70% Ini udah yang paling efektif Dan yang paling aman Ya Gue bener banget ya Bener apa salah kan Kita lihat jawaban di akhir ya Gejala mana yang bukan Gejala pasien Covid-19 Batuk Demam Serangan Serangan Cantung B. 6 Jika Anda memiliki pasien Covid-19 Setidaknya berapa hari Anda harus dikarantina 7 hari 14 14 ya Oke Sudah selesai Profesional jawabanku Selamat Anda mengalahkan lebih dari 90% Pasar takannya bisa Coba sendiri Tapi udah tau semua jawabannya Mungkin Kayaknya bener semua sih jawabanku Kayaknya sih Ya pokoknya itulah ya Pokoknya Ya new normal New normal Jadi ini tadi Dari u dictionary Buat kalian yang mungkin tidak tau U dictionary itu apa U dictionary itu Aplikasi Translate Dia juga bisa Translate langsung Dari conversation Dari Apa Ngomong-ngomongan Atau dari text Mungkin ya Nah kalian bisa lihat disana Contoh salah satu Fitur conversation Kalian Pengen ngomong-ngomongan Nah ini misalnya kalian Ketemu bule Binggung Ini ada lapong Kalian pengen bantu Akhirnya Kalian Tanya Ini pake bahasa Indonesia Halo tuan Apakah kamu butuh bantuan Langsung Sebelum Si Ser Yang jawab Kalian pencet Inggris dulu Langsung Diterjemah Misalnya Jawab Aku ingin I'm fine Actually I lost my sleeper Anyway I decided to buy a new one Aku baik-baik saja Sebenarnya Aku kehilangan Sepatu kacaku Aku memutuskan Untuk membeli yang baru Buset Sepatu kaca Sandal Kurang es Mungkin ya Slippers Tapi pokoknya Ya kalian bisa ngerti lah Dia ngomong apa Langsung di-translate Ini Sumpir Dan yes Itulah pokoknya Sangat membantu Sekalin Menurutku Jadi kalian bisa Duntut aplikasinya Di playstore Atau kalian bisa Langsung Klik saja Di description Box Itu Kasih Biar simple Dan yes Selamat mencoba Dan belajar Oke Langsung saja Kita kembali Ke topik Kutama kita Yaitu Reaksin Drama Langsung aja Pindahsin Sek Oh iya Sekali lagi Aku tekanin Karena Ini Mungkin Bakal Terjadi Seringkali Videonya Mungkin Bakal Tak Pause Stop Buat Beberapa Mungkin Aku Jelasin Tapi Kalau Kalian Mau Lihat Lancarnya Kalian Mungkin Bisa langsung Cek di channel Drama Langsung saja Reaksin Plus Penjelasan Oke Jadi Kamu Dengo Nah Penjelas Suara Oke Let's go Dimulai Selamat datang Yoi Survei Menyatakan Bahwa Banyak Nih Yang Nonton Tapi Belum Subscribe Sekarang Yuk Pencet Tombol Subscribe Ia Kembali Merah Itu Dan Juga Tekan Lonceng Terima Kasih Atas Partisipasinya Karena Lonceng Anda Bahagia Kami Gregorius Fernanda Krishna Atau Populer Dengan Nama Channel Kualapo Adalah Seorang Youtuber Kelahiran Tahun 1997 Ia Merupakan Anak Pertama Dari Tiga Persaudara Krishna Diketahui Pernah Mengenyam Pendidikan SD Hingga SMK Di Kota Yang Sama Dan Sempat Berkuliah Di Surabaya Namun Tidak Ia Lanjutkan Bro Sepertinya Saya baru menjelaskan Ini Jangan ditiru Guys Kuliah Tidak Kelar Kayak Begini Ini Jadi Aku bukan SMA Aku SMK Sekolah Kejuruan Terus Masuk Kuliah Negeri Lewat Jalur SNPTN Soan Milik Kuliah Tapi Tidak Keterima Akhir Dan Akhir Aku Kuliah Swasta Sambil Kerja Dan Tabrakan Pajam Jaman Jaman Aku Kerja Kantor Mulai Ngantor Kuliah 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 Tidak Tinggal Jadi Pengen Cuti Tapi Percuma Jadi Entah Gak Jelas Pokoknya Kuliah Pinter Oke Jadi Aku Putus Kuliah Tapi Aku Sambil Pengen Kuliah Tapi Waktunya Sembol Oke Langsung Kita Lanjut Saja Urusan Kui Sewaktu Kecil Ia Merupakan Anak Yang Jarang Bermain Keluar Rumah Karena Ia Memiliki Pribadi Yang Lugu Dan Polos Sehingga Membuat Nya Lebih Tertarik Untuk Menonton Film Serta Bermain Game Console Nintendo Dan Sega Bersama Dengan Adiknya Di Rumah Oke Lanjut Orang tua Krishna Dulu Memiliki PC Yang Digunakannya Untuk Bekerja Ia Terkadang Meminjamnya Untuk Bermain Game PC Pertamanya Yaitu Game Jumpstart Dengan Memiliki Seri Yang Lengkap Serta Serta Game 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 PC Pertama Aku Gendeng Itu Serta Gudu Game Lebih Tepat Belajar Sambil Bermain Jadi Jam Start Game 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 Serta Namun, dengan keadaan ekonomi yang mulai menurun, Krishna memilih untuk menabung dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya ketika ia duduk di kelas 5 SD, ia mampu membeli PS1 dengan uangnya sendiri. Tak lama setelah itu, PS2 sedang tren di Indonesia. Saudara sepupu Krishna memiliki PS2 dan mereka bisa mencoba game konsol satu sama lain. Dan PS2 itu aku ya tahu lah itu PS2, tapi ya setelah itu. Saat ia duduk di bangku SD, Krishna pernah menjadi pesuruh teman-teman sekelasnya untuk membelikan jajanan di kantin sekolah dan terkadang ia mendapat bayaran dari uang kembalian. Bahkan tak jarang mereka menyuruh dan memaksa Krishna hingga adu mulut. Namun Krishna mengalah karena ia tidak bisa berkelahi dan memiliki fisik yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat Krishna bisa menabung, mengingat saat SD, ia tidak mendapatkan uang saku. Ini sebagian koncoku sih, tapi mereka semua pas akhir-akhir tahun aku baik-baik di kantin-kontok dari babu ya. Tapi babu ini enak oleh bayaran, guys. Memanfaatkan bisnis. Tapi jujur sih kadang aku gak pingin, usah janya, pingin sekolah, dulinan. Tapi kenapa aku duga yuk ini? Sampai nganti kongon-kongon. Ancik, ini mirip aku, pas melas. Oke lah. Lanjut malah nih. Keadaan ini berlanjut hingga awal tahun masuk SMP. Dimana saat SMP, ia hanya mendapatkan uang saku Rp 2.000 saja. Karena ia rajin menabung, akhirnya ia bisa membeli PS2-nya sendiri. Banyak temannya yang ingin ikut bermain game. Dari sinilah Krishna kemudian mendapatkan ide untuk membuka rental PS2 dan menambah konsolnya menjadi 4 unit. Dulu ini aku punya 1 PS, tapi berhubung wakeh koncoku sih main, tonggok-tonggok main, gantian-gantian. Akhirnya tak tarik duit asli ini. Ya, jorah butan. Ini sih duit 500, main. Akhirnya, akhirnya berpemikiran bisnis, sampai utang-utang. Dan melakukan pahamnya selama 2 tahun. Jadi, saya nambah-nambah. Saya balik modal. Tapi saya gas mentenya luar biasa. Arak-rak, saya dulinan setiapnya luar biasa. Saya kebuk-bukannya, saya rusak kebuk. Setiap balik tuku, saya akan TV. Di cetek ke dewek, saya merintek. Saya akan mengalaman lucu sih. Saya akan dunia-dunia bisnis. Ini rambut, ini apa yang saya campur lagi? He? Turu-turu, kok nolodoh? Nah, nggak bisa. Oke, lanjut. Tak lama setelah itu, ia mulai tertarik bermain game online. Seperti RPG, FPS, dan masih banyak lagi. Bahkan, ia sering memainkan game Facebook di warna. Dirinya menceritakan momen sedih yang paling ia ingat ketika SMK. Tepatnya ketika ia makan di salah satu perusahaan jasa servis, yang mana kehidupan di sana terlalu keras dan menyakitkan, sehingga membuat Krishna menangis sendiri setiap hari. Namun meski demikian, Krishna bisa belajar banyak hal dari sana, dan membuatnya tetap bersyukur bisa ditempatkan di tempat tersebut, meskipun jika diingat kembali, itu masih terasa menyakitkan baginya. Terima kasih. Sama salah satu pembimbing teknisi untuk perangkat ke rumah orang yang mau kita servis. Tapi sayangnya, orang yang nyuruh servis rumah itu, dia nggak ada di rumah, jadi dia ada di luar rumah, di kantor, di perusahaan, di dalam rumah yang kita servis itu ada dua orang. Nah, ini ada satu wanita parubaya, yang punya sifat waneh. Terus, satu ini ada anak laki-laki, iya nggak sih, enggak anak, segeris gede sih. Sekitar umur 25an ke atas ya. Dan dia ini juga lebih, entahlah, lebih waneh lagi. Punya kecenderungan sifat unik. Nggak unik sih, ngeri, ngeri, ya ngeri. Nah, jadi, kan yang kita servis ada dua AC. Yang pertama, yang bawah. Yang bawah ini, wanita parubaya ini, ngelihatin aku membersihin sama pembimbingku ini, mas pembimbingku ini. Nah, aku ada gaseh wanita ini, uf, gendiku ceraupe, weteh, ya ampun. Aku wabek-wabek di komen, aku wabek-wabek di marai. Kaya istilahnya, gara aku gak so kerja lah. Orang ini aku punya sifat penakut, cenderung takut. Aku jangan digituin. Kenapa begini? Alat-alatku bareng ya lo bayangkan, sampe di komen-komeni gitu loh. Padahal dia gak melok, jadi teknis sampe sampe di komen-komen sampe di senen-senen ini. Kalo pake alat itu jangan gini-gini. Nah, iya apa sih. Pokoknya gak raih, sumpet lah. Nah, selesai yang dibawah. Aku pindah ke kamar yang di atas. Nah, yang di atas sih kan, odornya ditaruh di luar gitu, harus naik genteng. Nah, ini kamarnya si pria, si cowok ini mau. Nah, ini aku ga wendeng, dia kan suka marah-marah ya. Nah, dari tadi aku ngeliat aku dari jauh, aku harus mentelengin. Aku emosi ngamuk. Pas aku membersihin kamar, dia temenan. Tapi, akhirnya si pak teknisi, si pak pembimbingku, dia ngomong. Bapak, no. Anjian kok ngunikku, biarin. Aku harus gendeng, saya tengok. Ngamuk-ngamuk. Tapi gak suwi, guys. Pas pak pembimbingku, dia munggah genteng. Dia ngamuk-ngamuk soal gentengnya, dia di jebol. Nah, aku yang jaga di bawah, buat maintain air, ngandung mesinnya. Itu diancem-ancem, lu bayangkan, diancem-ancem, apa-apa-apa-apa. Tapi aku gak ngurus ya, ambik takut-takut, hasilnya aku, seumur sak munung. Aku ambik ceriak-ceriak nak masih. Yuk, apakah ini ngamuk-ngamuk? Tapi, pak pembimbingku ini ngomong, gak apa-apa? Baru, gak kerja-kerja, mari malah ini. Akhirnya gak lama, guys. Dia ngeluarin senjata, ngeluarin pedang. Hmm, pedang, bayangkan. blade. Gak pisau, ngeluarin pisau, aku gak ngerti aku pisau mainan, apa pisau beneran. Pokoknya, enjir, aku pedih, bisa aku pedih ini. Aku bengok-bengok mana, pak teknisiku. Pak, ini, ini, kamu ingat sama aku, guys. Gak suwi, tak jauh, kamu ingat, akhirnya orang yang deket, deket, yang tadi ada di pintu, jauh, sampai melihat, sampai ngomel-ngomel, deketin aku. Wada, wadidaw, wadidaw. Ya, apa ini? Ust, gak esok kerja, seumpah aku langsung bawang, sama mas teknisiku, akhirnya, mudun, terus, sampai ngamuk-ngamuk, sama mas teknisiku. Lah, bu, ini, malah gak raya gak esok kerja, kok, misalnya, dicap gak esok, ngubah asir sih, ngun-ngun lah. Pokoknya, ya, aku sih, gak peduli, bodoh amat, sampai, imej, iku, jasa service, yang penting, aku selamat, pak. Masalahnya, wadidaw, ngantem, waduh. Tapi, akhirnya ya, ya guys, ditinggal, ya, di, dicuci sama hari ini, pokoknya, lah, intinya, ngubah, nah, langsung tinggal mulai, aku, lho, go, baga, aku, dihancem pisau, aku, aku gak ngerti, bu, pisau, main, bu, aku, tapi terjadi, dulu sih. Sebenarnya, sebagian cerita, ada, 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 sekil ku ketimpa kompresor, seorang sing, cat, ampeh, meh jatuh, jatuh ke kolam, mon air pancuri, aduh, 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 ngeri, ngeri, bos, sing, diboseku, keren, ngunuh, ya kan, aduh, tapi, tapi, iku sih, aku tetap bersyukur, iku singgare, aku, saya, iso, wah, wah, anjir, dunia luar, sekeras, iku, tapi, untung, saya, aku gak, aku, oke, kemudian pada tahun 2009, Krishna mulai mengenal Youtube, karena banyak video daping lucu, seperti Asrika Film, dan banyak video tutorial tentang komputer, sampai akhirnya, ia mempunyai modem sendiri, dan membuat video pertamanya, tentang tutorial memodifikasi aplikasi modem, pada tahun 2010 silam, Krishna juga mencoba membuat video daping Jawa pertamanya, yaitu daping Jawa WDK Daping, di tahun 2012 hingga 2015, oke, oke, seh, seh, tak jelas, no titik, ini tentang, ya aku, ya apa, mengenal Youtube ya, asalnya anjen, dari gue guys ya, eh, eh, jenengku ya, tetap, eh, 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 mobil ini mambu, keleleng, ceng, eh, mobil ini bosok, yang si duit, mas, lana kembian kita tabrak becak Mas jadi orang ada duit ngawin ini aku nguntut lali malah lawannya tak kutup kasingan ambunnya tekan diri itu demokrati sekolah asal katanya demo karo krat nah demo ini kaya wong wong neng dalan-dalannya lu rame-rame demo jenengnya neng kratki berarti sakrat berarti demokratki artinya Semoga kan sepoknya aku ngerti pikirannya Indonesia sesuatu yang diri presiden artis KB keunturian pertahanan di sekolah dan kegambar lama keunturian pemberdayaan wanita Dewi Persik jujur aja ngerti aku fendik Dewi Persik bodi ini lho bodi ini wah wah pokoknya ini lah ngomong-ngomong aku malah jadi bingung ini tapi ini c b dari asrika film, asrika film itu suka dubing dubing apa ya film film kartun kartun di dubing dari bahasa jawa tapi tadi lho wucu sorry telat, temari itu khusus badak liat sih gimau woi sekarang ada kondisi tak jumpa nopangan aneh syukir udin pitek kampus goreng hei syukir tanganem tak getain kena apa ya aku mari nyolong kotang yang pemeian gimau ini kotangnya sengenek kawati ya aku juga orang ngerti loh tajepo nolbita dinsik gimana rebutan kotang karo wong lanang ku jahsireng nih kepingin kotang gak usah nyolong dengan lemari kuake wongnya sengenrebutan kaya boh wongnya helek gak ada li kaya sampean anmari nanti pak usah nemang tu lagi kondisit assalamualaikum walaikumsalam sampean maling di kondisit ya woi pernah ngerti mau segini mau oke cacingnya marah yang bota wis tak makan ngomah weh bauknya orang masak emas yang suka masak umbokmu tak papi gendakanku yang suka masak wis kena makan umbokmu kena samidi koki kepriwe bapaknya lu gak ngejar akan bapaknya bapaknya lu gak ngejar akan bapaknya naik kemchat ke priben lemari yang dimaning alah kona harus sama melu melu bapaknya nyong kaya bojo deh bapaknya weh asuh gak mau nih lagi sih sekarang kematrik Mbak Eni kata jirolib katanya yang suruh pegangin wih uuh gendeng sih sampe tak coba cari video nih di internet akhirnya aku nemu website ku jenengnya youtube gitu kumau terus aku ya kenal bioscapisan tapi gak salah hp ku goro-goro videonya ku di puternya sekolah-sekolah tapi sayangnya di download TMA nih kandulok langsung untuk YouTube jaman biar nancen kuota iku redoh kismin-kismin nunggu apa pelajar-pelajar itu ya bener aku biar menunut wifini tonggo terima kasih banyak telah meminjamkan wifinya terima kasih banyak sangat membantu sekali dulu itu selama berapa tahun doang dan akhirnya aku bikin akun YouTube iku terus gak lama aku punya wifisi modem sendiri ya modem apa pilihan smartphone yang murah pokoknya internetan nge-nya ya Nah ngikut ini kenapa kamu mau seki aku akhir aku boleh tutorial cara mempercepat koneksi internet nge-nge-nge-nge lah aku nemu video-video gini-gini akhir aku ya seneng uprak-uprak dewe coba-coba lah aku berhasil nge-custom software apa akhir aku bikin tutorialnya dan tak upload di tahun 2010 video video-video pertama aku de channel kusing wisdipen itu tapi dalam agak berjalan tapi berpikir kok aku kepikiran game video dubbing ngunuh gelo pot ke asyikah film ngunuh ngunuh itu nge-nge video kebaikin gak mungkin sih kita lalu GGBin base Nah tadi datang 2012-2015 aku nge-nge-nge video lo ujung nage tak kasih satu contohnya mungkin dari beberapa kali udah pada ngerti ini nggak salah aku pernah ngasih tunjuk beberapa video dubbing kunde video sebelumnya tapi sebenernya channel kuas gak ada sih tapi ke ada beberapa orang yang re-upload ya Nah ini gak jaduh remon jowo teropong maling 6 tahun yang lalu gak seberi ini sudah sekitar berdua belas lah tapi gak tahu baru di re-upload orang-orang sekitar ini tau tak setel gue ini tau tak tunjuknya WDK dubbing eh WDK film nih nih WDK dubbing itu channel ku si nganyar tau kan kalian pernah tak kasih tunjuk kalau kalian pernah nonton videoku itu enggak sih paling lucu itu sih Mabarata jauh boy bagandang kalau bucuk video ini wakil itu tapi sayangnya kena copyright ya tapi gak masalah bakal kena copyright aku loh gak ngerti nih YouTube itu bisa di duit no yo itu itu ada video Krishna yang terkena copyright tetapi kala itu Krishna masih belum mengerti artinya saat belajar tentang YouTube Krishna baru mengetahui bahwa YouTube ternyata dapat menghasilkan uang nah Krishna kemudian mengubah akunnya menjadi akun re-uploader kompilasi adukan lucu pada film jadi aku ngeri uploader kompilasi namun hal ini membuatnya mendapat peringatan kembali sebanyak dua kali dan mengakibatkan channelnya harus di-take-down dari YouTube hahaha kapung ngomong kapung hahaha hilang kan channel kue manegas ya channel sejak tahun lawas itu oke jadi ya gue goro-goro nih aku ngerti nek kopi rekopi maksudnya opo dan ternyata ikut tujuannya kwe Adsense uang ini nah aku ngerti YouTube ternyata di duit no oh langsung aja nge-upload nge-upload kontennya uang ya gue nge-upload nge-upload film-film ini aku kompilasi-kompilasi lucu oh ya drama-drama pisan kompilasi drama-drama lucu dan dek kono akhir aku sempet oleh VWK terus oleh duit pisan ya tapi ya kak suwi sih iku mau kenek strike kapok mau kapan cuma sempet tak Joko nggak salah duit eh di kantor pos untuk sama itu witi gue di kantor pos panget Western Union pertama kali sowenang ya ampun Mas Shopee Duri upload yuk lanjut tetapi Krishna masih merasa beruntung karena ia masih bisa mendapatkan Adsense dan mengambilnya di kantor pos meskipun hasilnya hanya sedikit Saipet dari kejadian yang ia alami ini Krishna pun mengaku bahwa ia mendapat pelajaran berharga dalam membuat channel YouTube ia terinspirasi dari Asrika Filus Bayu Skak Beauty by Ewing HD Reza Arab dan lainnya Oh sepaka sini oke tapi wong wong ini yang paling berpengaruh sih ini dek aku Oh Asrika film ini kebien hingga raya aku ngerti YouTube ayus kaki kising nge-hype no YouTube pisan PD PWG sing duit ide YouTube di gaming no iqis yang pencetus enak Indonesia apa ewing pisah nebing karu janggu pisah bien nah pokoknya itu sangat-sanggar ke kecil lah ya ikulah pokoknya aku terinspirasi mereka-mereka ini sih pada 22 Juni 2016 Krishna memutuskan untuk membuat channel YouTube yang ia bernama Koala Po konsep nama Koala Po awalnya diambil dari bahasa Jawa yaitu koe yang berarti kamu dan Lapo yang berarti ngapain sehingga digabungkan menjadi koe Lapo hingga suatu hari tak sengaja muncul lagu misleading yang merupakan lagu populer dari anime Tokyo Call yang memiliki lirik give me koalapu oh my god dari sini ia kemudian membuat nama channel YouTube-nya menjadi koala Po yang merupakan gabungan antara koala dan panda arti Po ia ambil dari film Kung Fu Panda namun kemudian Krishna memutuskan untuk menghilangkan gambar panda sekaligus berubah logo channel YouTube-nya menjadi seperti sekarang nah ini aku sih nah ini guys ya Oh kalau kalian mungkin udah ngerti aku dulu logoku nggak ngon logoku kayak gini nah itu ada mata padai tapi telinga nih telinga koala sama hidung koalapu pokoknya campuran po itu kok kumpu panda po itu terus opo coba murung-murungan tokio goli kalau misliding lirik give me koalapu sumpah absurd biasanya wong ya filosofi-filosofi nama itu wapi-wapi balik lopsi wes awalnya aku bingung ini channel KPD apa no tak takwara kuek lah apa sih eh kuek lah apa dan sedikit informasi gak penting ya buat kalian dulu deh aku aku pernah ikut kompetisi kontes-kontes desain yang ada ya kerja deh nggak kerja sih makanya disuruh orang-orang ya kamu bisa bikin logo ini logo ini lagi gimana akhirnya ya itu guys aku seneng desain gawe gawe logo gawe flyer gawe banner gawe jadi apa jenengi lembaran lembaran surat undang ngunung-gunu iku terus melo iku cash 99 desain melo crowd desain tak apa aku kompetisi-kompetisi ngunung-gunu iku nah iku singgara ya aku iso desain jadi logo opo pun sing aku gawe ku kp aku gwi-dwi cuman ya ngune sih terlalu basic ya yes masih logoku tapi lumayan lah maksudnya gak ngambil apa cendengi anu ini orang ini kalau apa gambar orang yang punya cipta jadi nyipta no dewe nanti nih kayak gini sih terjadilah sudah ya oke lanjut maning kerja kerasnya dalam membangun channel youtubenya akhirnya mendapatkan hasil krishna mendapatkan 100.000 subscribers pertamanya pada bulan desember 2016 kemudian ia berhasil mendapatkan 10.000 subscribers pada Mei 2017 100.000 subscribers pada Oktober 2017 200.000 subscribers pada Maret 2018 800.000 subscribers pada Juni 2019 900.000 subscribers pada September 2019 dan 1 juta subscribers pada Desember 2019 serta mengunpok singgul pelibatan yang ia dapatkan dari YouTube pada Januari 2020 hmm tuh loncengnya channel youtubenya ia sudah mendapatkan sedikit kepercayaan dari orangtuanya karena ia sudah bisa menghasilkan uang sejak dulu dengan menulis blog yang uangnya dihasilkan dari halaman iklan yang bisa di-skip dan file download hosting meskipun uang yang dihasilkan dan hanya 100.000 rupiah per tahun heheheem jaman'mien guys Cic seneng-senengnya main deh forum ya Rpnd kaskus karu idw.s ya di Webster belajar-belajar awak ya Soal dunia internet sih agar-agaran aku ini aku bisa bikin blog juga terus semarin ini ngake-ngake iklan lewat blog Oke, selanjutnya. Saat menginjak dewasa, orang tuanya menyuruh Krishna untuk melamar kerja di perusahaan sambil perlahan mengembangkan hobinya selama 2 tahun. Ia juga sempat diterima bekerja di perusahaan Daikin karena lulus tes pemilihan di sekolahnya dan akan ditempatkan di luar pulau. Oh ya, daikin aku lolos langsung di deleh karena sekolah aku nak perusahaan itu. Terus di training sampai perlahan bulan, terus enggak salah bakal ditaruh di luar pulau, tapi ini terpeleh, esok dikirim ke Jepang. Aku sih jadi masalah, guys. Enggak masalah Jepang-Jepang, iya sih keren sih, tapi masalah ini lho, guys, ya. Aku gak esok ninggal omah. Karena deposisi kerja ini aku lagi membuat channel YouTube ku ini, baik dulu, jadi aku gak esok ninggal omah. Pokoknya ada kerjaan sih, bikin luar kota-kota itu aku ampun. Nah, lanjut sih. Namun dirinya tak sanggup ninggalkan kedua orang tuanya. Ia juga sempat diterima di perusahaan Lion Group dan akan ditempatkan di Batam sebagai teknisi pesawat, namun ia menggunungkan niatnya karena alasan yang sama. Gendeng sih, gendeng. Bayangkan Lion Air lho, pak. Itu aku benar-benar kaget-kaget sampai ditelepon, ditelepon, ditelepon kalau orang-orang yang ngetes itu. Lho, 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 kamu mau kemana? Apakah ditelepon, dikongon teko, dikongon ini lanjut. Kat ngerti, itu ternyata di tempatnya di luar pulau. Aduh, aku langsung mulai. Bye-bye. Biar aku yang duwe, itu loh. Youtube itu loh. Ah, ya, selanjut sih. Hingga akhirnya, Krishna bekerja di perusahaan Ice Cream sebagai teknisi dan tak lama ia dipindahkan ke kantor pusat Curabaya sebagai asisten staf administrasi dan manajer spare part selama 2 tahun. Nah, ini guys. Senggarai, aku metu kerjaan ini pisan, ya. Luar kota, pak. Luar kota. Awalnya kan aku ke teknisi di Siroboyong, yang ngurusin bagian aku. Soalnya, akhirnya susu dikirim di luar kota-luar kota, sampai ngekos, ya kan. Aku susu gak betah. Aku no susu, ya, akhirnya metu. Tapi gak doleh metu, malah dikongon ini. Pindah, deh, kantor pusat. Nah, soalnya ngerti gurur-gurur aku. Mungkin bisa pegang komputer, ya, tadi. Kat, biar nancar aku langsungnya ke komputer, aku dikongon ngurus, ini mau. Akhirnya, entah ini naik jabatan, apa, pokoknya aku kerjaan ini selama 1 tahun maning, ya. Ambe para kapak-kapak bos-bos, benar-benar kenal ambe wong gurur-gurur lah. Intinya, koyang ngundi, sih. Tapi aku, ya, meh, 1 tahun toh, tadi, ngelanjut maning. Ini, bayang, ini aku ambil kuliah, lagi. Waduh, pegeri, pak, gitu, lanjut, sih. Di waktu itu, channel Youtubenya sudah berkembang dan membuat orang tuanya makin percaya penuh kepadanya. Ia hampir tidak pernah berkolaborasi di channel Kualapo karena Krishna merasa canggung dan seringkali bahasa yang digunakan olehnya tidak dipengerti oleh Youtuber lain. Hal ini membuatnya tak nyaman, sehingga ia memilih untuk tidak mengajak kolaborasi. Nah, ini, guys. Apa jenengnya? Aku, BNK, sering sih kolaborasi. Sebenarnya, ya. Beberapa, aku, ya, hampir tak upload. Aku, ya, hampir ngambil. Soboh, ya. Soboh, ya, aku lalu mau silang. Apa soboh, ya? Nah, ikulah pokoknya. Tapi, enggak konekku. Aku mau meneng, ya, enggak beberapa video. Ya, mau meneng, ya, main game, ya. Ya, apa ya, aku. Tapi ngomong bahasa jauh, kan. Nggak ngerti. Terus, ya, aku ngomong bahasa Indonesia. Tapi, gak soh, kurang ceplas-ceplas. BNK, nggak ngonuh, BNK. Jadi, pertama kali, aku, aku kurang nyaman. Jadi, ya, kusin gari aku. Aku jarang collab, ya, terus, hati-hati-an. Aku, ya, ngerti, sih. Wake, youtuber, sih. Bangun channelnya, kok, ya, di lain-lain. Ini, sih. Sik, setengdek, nama, ya, aku tahu, apa? Aku, tapi, sengwart, ya, ben, 20, iwan. Nah, aku bingung antara ngajak collab, aku, enggak, ini. Aduh, tapi, aku ngajak collab, aku. Aku, menengah, aku, collab, collab, saya dulu, ini. Aku, sih, enggak, ya. Aku kurang lancar collab, ya. Karena, ini, sih. Namun, ada satu sahabatnya yang menjadi teman kolaborasinya, yaitu pemilik channel Sharkpo. Nah, pak klik, sih, ya. Aku kenal pak kliknya, gue, sepertahun-tahun. Nanti, gue, setelah, gue, sahabat. Nanti, sembar-sembarangnya, gue, make up-nya barengan. Aku, jarang, ya, sedih, nah, gue, tanpa, gak, gak ambik Sharkpo, sih. Nyaman, nah, ya, main ambik Bapak Sharkpo, ya, gue, ben, abang, ini, konjodewi. Oke, gue, selanjut, sih. Selain bermain game, Krishna juga suka bermain alat musik, seperti kitar dan piano, serta hobi membuat cover video. Ya, mungkin beberapa ada yang tak upload, ya, kayak cover, cover, gitu, itu. Ini, 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 ini tidak apa-apa. Ini harus berhenti sekarang. Ini ada yang mana-mana, ini. Sampai, ini. Ini. Beberapa, ya, yang mungkin, yang paling bisa dimaklumi dan bisa di-upload, ya, selain cringe, yang lain, masih, gue, sini, ya, amatir, ya, ya, tapi, itu, ya, sih. Tapi, saya, kipun, ya, enggak, enggak, enggak maning, soalnya, ya. Apa ya? Eh, gue, entah kenapa, enggak, enggak, enggak. Aku, enggak, 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 enggak. Sekil pas-pasan, misalkan. Dan, soal gitar, piano. Aku, sih, main KB sih, cuma, nyanyi, ya. Nah, ada gitar, aku, ini, kitar, ini, ada, ini, ada, ini, mail. Saya, main gitar. Cuma, ini, aku, enggak, enggak, cover-cover. aku nggak ngurusin dua sini penting keren ya guys menurutku keren menurutku saya ini aku aneh aku aneh aku bisa di delok guys ngisi-ngisi waduh ayy ayy lanjut sih iya juga menyukai makanan yang mengandung bahan susu seperti keju dan lainnya eko pak soalnya zaman bien aku gak so minum susu karena alergi nah begitu aku sekebal kuat karu susu waduh ngombi susu itu sedihnya itu pengen luruh minim ada yogurt ada mayona soalnya aja yang mbah-mbahku aja yang teka Belanda awalnya ya kan keturunan ada keturunan Belanda didi jadi aja yang seneng model-model pakanan ini so-soan oman tahu tempe ya enak oke guys lanjut lagi berkat kekonsistenannya dan support yang besar dari para penonton setianya yang ia beri nama Kuala Pro kini channel youtube Krishna telah memiliki lebih dari 1,1 juta subscribers tak sampai disitu saja dalam kurun waktu 4 tahun terjun ke dunia youtube Krishna mampu memilikan orang tuanya mobil dan rumah minimalis mengingat ia yang selama ini tidak memiliki rumah dan tinggal bersama dengan kakek dan neneknya ia juga mampu tinggal di sebuah apartemen dirinya juga memiliki channel keduanya yang penama Kuala Pro 2 yang memiliki lebih dari 40.000 subscribers krishna juga ingin membagikan prinsip hidupnya bahwa hidup tidak usah neko-neko dan tidak perlu mementingkan gengsi terkadang kita boleh membeli barang yang mahal asalkan itu sepadan dengan kegunaannya intinya kita harus menyukuri apapun yang kita punya dan akan terbiasa dengan hidup sederhana sehingga itu bisa membuat kita tetap bahagia Krishna ingin berpesan kepada penonton setianya yaitu ingatlah setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan baik itu besar maupun kecil dan selalu jadikan itu sebagai proses kemajuan agar tak mudah patah semangat dan bisa terus maju krishna tegu golden kuala poe tapi ya sih tapi setiap perbuatan baik apa ya maksudnya kalian udah ngubah sesuatu sing sangar dalam hidup kalian kalian harus ingat-ingat iku terus ben kalian isok tetap apa ya semangat sih iku-iku inti nih anton teman sih aku sampai detik iki apa sih nguh nguh ngeran ini prinsip tau apa sih yuk lah pokoknya bersyukur lah saya ku inti nih guys nah negesikan negesiannya ini ya wis lah mulia aku hopo negesik kaisa aku bayar ngomong-ngomong sopijaku no kaisa kumbu wes uribius ngunung-ngunung oke lanjut eh terima kasih sudah menonton video ini gak selesai jangan lupa like subscribe dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya sudah saya like sebelum videonya dimulai wadaw wadidaw wadaw wapik thank you throw my life wapik guys ini wah guys lah sudah hampir tercakup semua lah ya semua yang mau aku share bagi ke kalian ya meskipun entahlah penting tidak penting ya kalian nonton nih yuk 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 ambil positifnya buang negatifnya anjir kata-kata absurd iku mah aning semoga bisa menginspirasi kalian semuanya ini videoku ya jadi mungkin reaksinya sampai seperti ini dulu dan menurutku ini semua aku gak nyongkok misalnya ceritaku dibuatin visual seperti ini dan bakal jadi video yang ditonton sama banyak orang bahkan kalian yang nonton aku dari rumah ceritanya lu yang sangat-sangat aku sih yang pernah ngomong ceritaku biasa-biasa wajib tapi ya sepeng ngerti bisa bikin kalian tambah bersyukur apa tambah semangat terima kasih semua sudah menonton video tentang ku masa lalu ini pada Kuali KB thank you thank you para kolabro yang sudah support sampai sekarang ini dan ya videonya panjang karena banyak penjelasan yang harus aku sampaikan sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa di selampang kompleng ya seperti biasanya selampang kompleng dan selampang komplung oke mari oke bapak bapak bongkleng langsung bongkleng lay kontailan menyesabok oke bapak bongkleng lay